selamat menikmati dan Joko Kendil nah itu di belakang masih ada beberapa rangkaian lagi nah itu disana stand untuk makan dan minum nah ini reviewnya di Balai Yasa Manggarai oke bagaimana kelanjutannya see you mantap selamat menikmati nah ini kita jalan-jalan di sekitar Joko Kendil dulu ya teman-teman nah ini dia tamu agung meskipun gak agung-agung amat kita jalan-jalan di sekitar Joko Kendil Terima kasih. 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 di Bintaro 1, nah ini bisa kita lihat penampakannya nah ini bentukan NR nya seperti ini nah ini pakai bugi jaman Belanda ya teman-teman nah ini pakai buginya pada jaman Belanda nah bisa kita lihat nah ini nah ini tahun pembuatan NR nya nah ini pembuatan NR pada tahun 1916 oke nah ini sekarang kita berada di masuk Balai Perawatan Roda dan Bugi nah bisa kita lihat teman-teman ini penampakannya di si Roda GD Roda GD nya teman-teman ini teman-teman nah ini bisa kita lihat teman-teman ini adalah tempat perawatan Roda dan Bugi spesialis Gerbong Datar yang untuk membawa kereta api kontainer nah ini buginya nah ini buginya ini bugi-buginya dari sini nah ini bugi dan ini ini merupakan Per Per dan teman-temannya nah ini nah itu yang di ujung sana di ujung sana nah itu kereta dempulan apa pengecetan kereta baru nah ini kereta yang udah mau stand-by nah ini kita lanjut lagi ya tur gate nya nah ini dulu ketiga 17 ini rangkaian aslinya punya Jayakarta dulunya ini punya Semarang Poncol ada di Tahong J Premium sekarang mutasi ke Jakarta Kota untuk jadi Jayakarta oke nah ini kita keluar dulu kita keluar menuju ke pembangkitnya ya teman-teman nah itu K3665 itu biasanya nempel di rangkaian Kaligung Menore dan Ambarawa Express nah itu pembangkitnya kita lanjut lagi ya antar nah inilah teman-teman ini kita memasuki ke ruangan perawatan jenset nah ini kita lihat komponen-komponennya ya teman-teman nah ini ini spare part-sper part untuk pembangkit di kereta nah ini bisa kita lihat nah ini bentuk-bentukan pembangkitnya teman-teman kita dilihat nah ini pembangkit salah satu punya Semarang Poncol pembangkit angkatan 2002 ini biasanya nempel di kereta api Argo Muria Sindoro terkadang Kaligung bisa ya yang penting kereta api Semarangan nah ini bisa kita lihat nah itu disana pembangkit punya Cerbon nah oke nah gimana selanjutnya gimana kelanjutannya nah jangan lupa ditonton video workshop di Balai Asamanggarai dari dari awal sampai di akhir nanti ya teman-teman oke see you mantap jumlah jumlah blok dalam satu kereta ini keretanya jalan terakhir di akhir selamat menikmati 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 selamat menikmati